Intro Sejumlah pegawai negeri sipil di Bandai Aceh yang sedang asyik nongkrong di warung kopi, gocar kacir melarikan diri saat mengetahui didatangi petugasan Puan PP. Beberapa PNS yang tertangkap selanjutnya disita kartu identitasnya. Bahkan ada juga PNS yang tertangkap mencoba melawan petugas. Para PNS yang terjaring selanjutnya diminta untuk melaporkan diri ke kantor Satpol PP dan mengambil kembali kartu identitas mereka. Menurut Kepala Seksi Penertiban Satpol PP Aceh Samsudin, para PNS yang terbukti telah berulang kali terjaring razia akan dikenakan sanksi berupa pengotongan uang tunjangan kerja hingga sanksi pemecatan. Yang bawah operasi pada hari ini, untuk kami menyampaikan ini, kami langsung deraskan kepada Gubernur. Karena gini, yang setelah pembinaannya ini sudah berapa tahun kami bina. Sudah berapa tahun dari tahun kemarin-kemarin itu kami sudah membina, kami panggil ke saat POPP Provinsi, tidak kami ambil tindakan yang tegak. Ini apabila pegawai yang masih juga nganggur duduk di warung kopi wadah yang kerja, itu mungkin tunjangan kerjanya dipotong oleh Gubernur. Razia penertiban PNS Gencar dilakukan akhir-akhir ini karena banyak ditemukan PNS bolos di saat jam dinas. Razia juga dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kerja. Daripada Aceh Ferdian melaporkan untuk Aceh Video. Terima kasih.